Prambors Podcaster, salam kenal nama gue Oza Rangkuti dari Podcast Kesel Aji dan podcast ini adalah podcast yang paling pantas untuk memenangkan Prambors Podcaster kenapa? pertama kita itu beda, kita itu monolog bang ya kan podcast Tektok kan udah banyak di podcast Mas Asia Network podcast seminggu, GJLS, agak lain tapi monolog belum ada ya gak sih? lumayan dong buat variasi ya kan misalnya kita punya food court nih isinya stick semua gitu pasti kita butuh satu kios ayam geprek buat variasi dan gue adalah ayam geprek buat lu karena gue berbeda dan gue juga kebetulan emang jualan ayam geprek di geprek ceban ya bisa dicek dan kedua gue ini serba bisa bang ini sorry ya buat yang dengerin ini yang bukan Anggang Gok atau Omes, Imam Darto, atau Surya Insomnia gue jarang-jarang sombong mungkin tapi ini gue lagi pitching brah ini CV gue nih baratnya ini gue kayak lagi ngelamar ke kantor bagus dan gue dulu kuliah periklanan ya kan yang maksudnya sempet drop out cuman gue abis itu kuliah periklanan jadi ini ilmu gue diuji disini brah iya gue serba bisa bang gue monolog ayo, stand up ayo podcast Tektok kan juga ayo di noise gue ada podcast yang bertiga gue bisa ngedit sendiri, bikin thumbnail sendiri gue bisa bikin musik sendiri ini musik-musik kayak gini lu pikir download nih iya oke kalau yang di episode ini mungkin kebetulan emang download cuman banyak juga episode yang gue bikin musiknya sendiri gitu loh gue nge-youtube juga ayo bang lu bisa cek di Comedy Central Indonesia dan ketawa Comedy Club sebenernya banyak juga dulu channel youtube yang gue bikin cuman kebanyakan gak gue terusin karena gak ada yang nonton cuman kalau di podcast ini gue konsisten bang ini aja udah episode ke-428 konsisten gila gak tuh 428 loh tersanjung aja tamat di 399 karena gue ini passion bang gue ini podcast banget anaknya peserta lain mah ya lah paling kan banyak orang ngiseng-ngiseng bang paling mahasiswa-mahasiswa ngincir 30 juta buat hunting bule di Bali paling kan cewek-cewek mid-20s pengen kenal sama Surya Insomnia doang gitu mah atau gak podcaster-podcaster ngobrol standar podcast mas wannabe yang berasa keren dan merasa orang peduli mempercintaan dan sex life mereka ini sorry ya gue rada ngenek sementara ngejudge peserta lain cuman podcast seminggu dulu sering ngatin orang cebol jadi gue rasa emang gak ada batas di podcast mas Asia Network kan ya bang Awe kan mantan presiden Stena Pindo ya gue sebagai komika yang meneladankan mantan presiden lah gue sebagai rakyat aja meneladankan mantan presiden jadi gue mengutip kata-kata dari Chris Dayanti bang pilihlah aku jadi podcaster-mu gue ini orang yang pantas buat menang perambus podcaster gue udah dua kali ngelamar ke podcast mas Asia Network bang dan yang ketiga nih semoga kena dan yang ketiga nih gue disuruh ngapain aja ayo bang bikin program baru kayak apa kayak gue tau kok kalian rekaman dimana agak deket di rumah gue bukan tau sih ya denger-dengger gosip dan gue pernah ngecengin podcast mas Asia Network di acara podcast bang di panggung gitu dan pecah dan gue upload di Instagram dan Suri Insomnia komen itu udah kurang kemistri apalagi antara gue dan podcast mas Asia Network bayangin bang rakyat zelata kayak gue bisa dapet notice dari Suri Insomnia bayangin apa yang bisa gue lakukan kalau kalian mempercayai gue untuk menduduki kursi jabatan di podcast mas Asia Network wow mungkin gini rasanya kampanye ya mungkin lebih afdol lagi kalau kita tutup pake lagu dangrut cuman gak usahlah gue singkat aja disini bang gue tau kalian pasti capek dengerin peserta lain yang pernah banyak bacot selamat menikmati